HP kalian kentang, main game suka nge-lag atau patah-patah, tenang aja, tenang-tenang Di video kali ini, disini gue bakal bagikan tutorialnya, cara overclock Android tanpa harus di-root Halo apa kabar semua, balik lagi dengan gue Iksan di channel Bang Gaptek ID Di video kali ini, disini gue bakal bagikan tutorial yang mana mungkin berguna untuk kalian, terutama khusus kalian para pengguna Device HP kentang, 2022 masih pake HP kentang, suka alami lag atau pun patah-patah saat bermain game berat Dan ini adalah tutorial cara overclock Android tanpa di-root dengan aplikasi tambahan Ataupun tutorial cara atasi lag atau pun patah-patah saat main game berat di HP kentang Ya, seperti yang kalian dengar tadi, ini adalah video lanjutan dari video gue sebelumnya Yang mana dengan video gue yang ini, di video itu gue buatkan tutorial cara overclock Android tanpa root dan tanpa aplikasi tambahan Sedangkan di video kali ini, yang gue share kepada kalian yaitu cara overclock Android tanpa root dengan aplikasi tambahan Bukan game booster, apalagi dengan game turbo Tapi yang jelas, ini bisa untuk semua Android Kerennya lagi dengan aplikasi yang bakal gue bagikan ini, dia itu memiliki fitur spesial yang bisa kalian aktifkan Seperti akselerasi hardware dan paksa GPU rendering Gimana? Penasaran dengan aplikasinya? Oke tanpa lalama, langsung aja kita gas-kan review aplikasinya Oke langsung aja, disini gue bakal bagikan tutorial cara overclock Android tanpa root dengan aplikasi tambahan Dan sebelum kita buka aplikasinya, kita cek terlebih dahulu disini dengan CPU-Z Bahwa sayangnya kita fokus aja kepada bagian clock speed dan CPU-nya ini dan GPU load Disini kalau kalian lihat, clock speed gue minimal 300mhz sampai 2,3GHz ya Dan sedangkan CPU 0 sampai CPU 7, itu yang bekerja antara 500 sampai 1200 saja nih guys Dan ini berubah-berubah ya, 900, 1200 Lalu untuk GPU load-nya disini masih 0% Yang mana disini belum ada aplikasi yang bekerja di latar belakang Lanjut aja, dan huruf nama aplikasi sendiri adalah PIM My Room Kalian buka aja untuk link download aplikasi yang ada di bawah deskripsi video ini Nah di tampilan aplikasinya bakal seperti ini Kalau misalnya muncul pop-up suruh buka Playstore Ini kalian don't ask again aja, kalian abaikan aja Dan kita fokus pada bagian tweaks aja nih guys Kalian fokus pada bagian tweaks dan masuk pada bagian multitasking Nah di bagian multitasking ini nanti bakal muncul pop-up seperti ini lagi Pop-up Google Playstore, kalian don't ask again lagi Ataupun jangan dibuka aja, kalian abaikan pokoknya Dan pada bagian ini kalian tinggal ikutin aja langkah-langkah untuk settingannya seperti yang ada di video ini Untuk OOM grouping dan min free value Disini gue pilih yang high dan min free value-nya gue juga pilih yang high Dan untuk Z-RAM Compensation disini untuk RAM virtual ya Ibaratnya kita pilih yang 64 MB Nah lalu kita scroll ke bawah Untuk ini kita centang aja adjust dan adjust Langsung kita scroll ke bawah lagi Kita klik apply select tweaks Nah kita klik apply itu Kita klik don't ask again lagi kalau muncul pop-up suruh Playstore Nanti disini suruh restart Kita jangan restart terlebih dahulu karena masih ada settingan yang lainnya Maka dari itu gue pilih no keep pimpin Dan kita scroll lagi ke samping Itu pada bagian Dalvik VM Nah untuk di bagian Dalvik VM ini Gue gak bakal menjelaskan apa itu fungsinya Karena untuk mempersingkat waktu Jadi kalian bisa translate aja sendiri di Google nanti Ini fungsi-fungsinya apa Ada keterangannya masing-masingnya Di bagian VM hip size ini keterangannya apa Tapi yang jelas disini kalian bisa ikutin settingan gue Kalau disini kita geser aja Disini misalnya gue menjadi 208 ya 208 kita scroll ke bawah lagi Kita geser lagi disini gue menjadi 52 Gue geser lagi Kalian bisa ikutin yang sama settingan seperti gue Dan untuk VM hip star size Disini gue geser juga menjadi 9 ya 9M Lalu kita scroll lagi ke bawah Disini ada verification value dan optimization Oh sama dengan ya Nah disini pada bagian ini Gue pilih untuk verification value Gue bisa pilih yang non Dan untuk optimization itu biarkan aja menjadi all Dan jika sudah disini game pada bagian bawah kita abaikan aja Langsung aja kita klik apply new flex Kita klik apply new flex Nanti seperti biasa muncul pop up aplikasi dan disuruh reboot Ataupun disuruh restart Kita pilih no keep pimpin aja Oke lanjut Kita lanjut ke bagian kernel atau disebelahnya Di bagian ini nanti ada CPU governance twitch Yang mana ini bisa mengaktifkan Ataupun memaksimalkan performa dari CPU kalian Pada bagian ini yang tercentang Itu kalian ikutin aja seperti yang ada di video Kalian centang smartass versi 2 Brazilian wax Conservative Dan pada bagian lulzaktif Kalian centang itu Ikutin seperti video Lalu disini ada IO scheduler Yang mana bisa kalian baca sendiri nanti Yaitu fungsinya otomatis memaksimalkan performa kalian Saat pertama kali kalian masuk ke menu hp kalian Untuk bagian ini kalian bisa ikutin yang di centang itu adalah Disable IO statsnya ini kalian centang aja Scheduler juga kalian centang aja Untuk phishing disini Kalau phishing itu seperti biasa ya Kalau di bagian monitor itu layaknya untuk Memaksimalkan fps Ataupun ketika bermain game itu tidak nge-lag patah-patah guys Nah pada bagian ini kita klik disable phishing aja Karena di hp kita tidak memakai GPU Semua hp itu tidak semuanya memakai GPU gaming ya Jadi kita normalkan aja disable phishing Untuk re-enable kalian gak usah diaktifkan Dan jika sudah langsung aja kalian klik apply select tweaks Nah pada bagian ini nanti muncul pop apply store Kalian abaikan dan disuruh reboot Kita klik no keep pimpin aja Lanjut kita pilih ke android feature Ataupun di sebelahnya Nah pada bagian ini fitur yang paling penting Seperti di intro video awal tadi Kalian aktifkan aja yang namanya hardware acceleration Force GPU rendering kalian aktifkan Dan kalian scroll lagi ke bawah Disini ada purgable asset Yang mana kalian bisa baca sendiri keterangan itu apa Kita klik on aja Lalu ada 16 bit transparan Itu juga kalian aktifkan ya Kalian aktifkan Lalu disini ada android logger Untuk android logger disini kalian matikan aja Nah jika sudah disini kita lanjut aja ke bagian telpon Gak ada settingan lagi Untuk bagian telpon ini kalian abaikan aja Karena sudah disettingan default semuanya Sesuai dengan aplikasi ini Kita lanjut ke bagian miscellaneos Nah untuk bagian miscellaneos ini Cuman ada beberapa bagian aja yang tercentang Salah satunya adalah checklist yang bagian extra 4 file system tweak ini Kalian centang aja Lalu disini ada internal SD card dan ada external SD card Nah biasanya ini kalau kalian melakukan penyimpanan data-data game Di external atau di SD card Kalian bisa pilih yang external aja Tapi kebetulan disini gue menyimpan data-data game Ataupun permainan penting gue yang masih gue mainkan Di game HP Itu di memori penyimpanan internal Maka dari itu gue bisa pilih yang internal aja guys Biar performanya lebih maksimal Lebih ngebut Oke dan jika sudah Kalian scroll aja ke bawah Nah untuk bagian battery saving ini Battery saving ini kalian tidak perlu aktifkan Karena kalau diaktifkan Itu justru membatasi performa dari HP kalian ya Karena dia battery saving fungsinya Untuk membatasi semua segala urusan multitasking HP kalian Jadi tidak perlu kalian aktifkan Lalu disini ada quick power Nah pada bagian quick power ini Kalian cek aja Jika sudah langsung aja kalian klik Apply selected tweaks Nah nanti muncul papa playstore Kalian abaikan lagi Kita klik no keep pimpin Nah pada bagian ini Langsung aja kita restart manual Kalian kembali Nah disini kalian restart manual HP kalian Dan pada bagian ini kita tunggu aja Nah disini device gue sudah berhasil di restart Dan kita coba buka aplikasi CPU Apakah ada peningkatan Dan kalau kalian lihat sendiri disini CPU 0 sampai CPU 7 Itu langsung meningkat ya Di atas 1700 Bahkan nyentuh tadi sampai 2300 MHZ guys Ya mana ini tentunya performanya Bisa kalian dongkrak Untuk bermain game Dan langsung aja Disini gue coba Tes bermain game yang berat Seperti Genshin Impact Dan Call of Duty Mobile Ya seperti kalian lihat Gila disini Untuk performanya Sumpah gue puas banget ya guys Bermain Call of Duty Mobile Disini jadi lancar parah Smooth Anti patah-patah Grafiknya Padahal grafiknya gue setting ini Menjadi paling tinggi Disini tidak ada lagi Yang namanya frame drop Ataupun patah-patah Karena sudah yang namanya Di CPU boost Ataupun di overclock CPU nya Dan jelas Ini tanpa root Cuma dengan settingan Yang udah gue bagikan Di video tadi Lanjut disini Untuk permainan yang kedua Yaitu game Genshin Impact Disini juga ada perubahan Game Genshin Impact Di HP gue ini Langsung menjadi enak ya Dengan HP Yang gue sebut dengan HP kentang Karena HP gue ini Keluaran hampir 4 tahun yang lalu Dengan prosesor jadul juga Tapi masih kuat Bermain game Genshin Impact Karena sudah di overclock CPU nya guys Berarti Tutor yang gue kok bagikan Ini bener-bener ampuh Dan sangat terbukti Kalian boleh banget Cobain aplikasinya Oke buat kalian yang minat Dengan aplikasi Overclock tanpa root Ini link downloadnya Gue taruh Di bawah deskripsi Video ini Nanti file yang kalian download Dari bawah deskripsi Itu namanya adalah OCAPP.zip Jadi kalian harus ekstrak Terlebih dahulu Aplikasi tersebut Dengan ada passwordnya Yang mana passwordnya Itu gampang banget Kalian masukkan aja Passwordnya itu Adalah mantap Huruf kecil semua Langsung aja kalian klik OK Dan jika sudah Kalian buka aja Aplikasinya Dan install Seperti biasa Aplikasi yang namanya itu PIM My Room Jadi ini dia Aplikasi untuk Overclock Android Tanpa root guys Oke Kenapa gue kasih password Supaya kalian menyimak Videonya Dan tidak menanyakan Apa yang sudah gue jelaskan Di video ini Jadi gue rasa Sekian aja Pembahasan serta review Cara overclock Android Tanpa root Dengan bantuan Aplikasi tambahan Like aja Jika kalian suka Dislike aja Jika kalian tidak suka Gue Iksan Pamit undur diri Have a nice day